Halo, selamat datang kembali di seri tutorial membuat forum menggunakan CodeIgniter4 bersama saya, Dea Venditama. Nah, sekarang kita sudah sampai di part yang ketiga. Kalau kemarin kita sebelumnya di part 1 dan 2, kita sudah belajar MVC, CRUD, Form, dan lain-lain tentang CI4. Sekarang saya akan melanjutkan dengan tutorial bagaimana membuat halaman login dan halaman register. Juga filter yang kita gunakan untuk memfilter request pada CI4 forum kita. Nah, nanti kalau halaman loginnya contoh yang sudah jadi seperti ini, halaman registernya seperti ini. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung mulai ngoding saja. Nah, ini mau saya close semua dulu biar clear. Oke, sekarang pertama-tama kita akan membuat halaman login. Nah, kalau teman-teman lihat di aplikasi kita sebelumnya. Saya buka dulu CI4 forumnya. Nah, kayak gini. Saya mau membuat halaman login. Yang menampilkan, jadi di sini ada ininya, terus di sini ada kotakan loginnya, seperti tadi yang saya tampilkan di awal. Untuk membuat itu, saya membutuhkan satu view baru. Jadi, saya membuat view di dalam folder views namanya login.php. Nah, di dalam login.php ini... Kan saya tidak butuh menu ini nih, tapi saya mau nampilkan ini nih ya. Oleh karena itu, di lewat.php, kita kopas semua saja isinya. Copy. Kita kopas ke login.php. Kita paste. Kita hapus yang tidak kita perlukan. Saya tidak perlu menu-nya. Saya perlu logonya doang sih. Ini menu lainnya saya hapus saja. Karena kalau belum login kan, belum bisa lihat menu. Jadi, itu saya hapus. Lalu, untuk render section-nya, di sini akan saya hapus. Oke. Halaman login kita sudah kita persiapkan. Untuk bisa membuka halaman ini, agar ngoding-nya lebih enak, kita perlu mengedit, membuat controller baru tepatnya. Yaitu, saya mau bikin controller out.php. Isinya apa? Isinya untuk sementara. Kita copy paste dari home dulu. Maaf, dari user. Kita kopas ini. Konstruktor. Nama kelas sama namespace-nya, biar cepat. Kelasnya kita ganti jadi out. Kita sesuaikan dengan namanya. Lalu, di sini kita membuat method atau function login. Yang akan mereturn view login. Sudah kita save. Kita sekarang coba jalankan controller yang kita buat barusan. Out. Slash. Methodnya login. Nah, kosongan. Karena di dalamnya kita belum ngasih apa-apa. Tapi di sini menunya sudah hilang. Karena tadi kita tidak butuh menu, kita hapus. Oke, sekarang kita bikin halaman login-nya. Untuk membuat halaman login-nya, saya tadi di sini, saya akan mengisi di line 5-6, kalau sama, atau di tempatnya di line tempat render section sebelumnya. Jadi render section dihapus ya. Kita ganti menjadi halaman login kita. Oke, kita langsung saja ngoding. Untuk membuat halaman login, tentu kita butuh suatu form. Jadi, kita akan membuat form di sini. Saya siapkan dulu kelasnya yang nanti akan kita edit dengan nama login-container. Di sini saya kasih judul login CI4forum. Kalau teman-teman ingat yang kemarin user kan, kita siapkan dulu ya form-nya. Di sini kita juga mau siapkan dulu form-nya. Form-nya kita siapkan di... di sini. Di bawahnya success. Jadi kita buat form username dengan namenya user-username. Placeholder-nya username. Placeholder itu apa? Placeholder itu tulisan yang kita tampilkan di text input-nya. Lalu kita butuh feed password tentunya untuk login. Namenya. User password. Ini saya kasih user, awal usernya. Itu karena biar auto-complete bawaan browsernya itu hilang. Jadi, ini. Tidak ada sampah sebelumnya. placeholder. Password. Lalu untuk button-nya. Namenya submit. Value-nya atau tulisan yang di button-nya login. Type-nya submit. lalu class-nya button. Kita simpan. Oke, selanjutnya kalau kita sudah siapkan apa-apanya ini. Home input dan submit-nya. sekarang kita tinggal pakai di sini. Cara pakai-nya sama seperti yang sebelumnya. Kita form open. Karena kita tidak ada upload di sini upload gambar atau file. Jadi, pakai form open saja. Kalau kemarin di user, kita pakai form open multi-part. Karena di situ kita melakukan upload avatar. Form open. ini akan menge-post kemana? Yaitu ke controller out method atau function login. Jangan lupa kalau di form open ada form close. lalu kita kasih form input username. Form password password. Ini variable yang kita bikin tadi ya barusan. Yang sudah kita siapkan. Lalu form submit submit. Simpan. Kita cek dulu hasilnya. Refresh. Nah, sudah jadi. ini mau saya edit sedikit di kelas login container ini. Saya mengeditnya di public style.css. Di style.css ini saya mau nambahin sedikit saja buat styling. Styling tadi kotak login. Jadi, di sini saya membuat kelas baru login container. isinya apa? Isinya sama seperti container. Ini. Kita copy dari container. Dari kelas sebelumnya kita buatkan CSS container ada. Ini di kopas saja isinya. Lalu saya kasih tambahan margin top 40px. biar kebawah lagi. Dan saya kasih text align center biar textnya ke tengah. Kita lihat jadinya seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Inilah tampilan halaman login kita. Oh iya, saya mau tambahin sedikit lagi. Saya kasih tulisan buat register. Belum terdaftar. saya kasih ahref. Kosongin dulu karena kita belum bikin registernya. Kita kasih link kosong dulu. Siapin dulu aja buttonnya, linknya. Refresh. Nah, seperti ini finalnya halaman login kita. sekarang kita akan membuat melengkapi fungsi sehingga login ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kita kembali ke controller out. Kita fokus di public function login. Di function atau method login. Sama, karena login itu merupakan post, kita disini tangkap menggunakan this request get post. ini juga sama. Kita lakukan penangkapan data menggunakan get post yang kita simpan di variable data. Lalu lakukan validasi. Ini validationnya belum kita bikin ya. Saya mau siapin dulu validationnya dengan nama validation login. Oke, karena kita membuat validation, maka kita akan membuka app config validation php. Di sini kita tambahin ini aja. oke, saya kopas dari atas ya. Ini namanya jangan lupa diganti login. Ininya rulusnya saya sisakan require aja. Oke, udah jadi untuk validationnya. Jadi ini tadi saya cuma ngopi dari yang atas ini, lalu saya edit dan tambahin ini ya. Biar nggak error ditutup kurung. Oke, kayak gini untuk validationnya. Cuma username require password require rulusnya. Kita simpan. Kita close dulu ini. Kita kembali ke method login. Kita cek apakah dari validation di atas ditemukan error. error. If not error atau tidak ditemukan error, maka kita buat objek baru, objek user model. Lalu kita akan menangkap username-nya dan user password. Tadi kalau teman-teman ingat di login tadi, saya pakai namenya username sama user password. jadi kita bisa ambil itu kayak gini, user-username, user-password untuk di controller-nya. Kenapa saya pakai itu? Karena saya ngetes-ngetes tadi, kalau tidak pakai kayak gini, saya refresh. Oh, ternyata tidak ada ininya ya. Oh, berarti ini yang berpengaruh. Save. Nah, ada auto-complete-nya. ternyata hanya butuh auto-complete new password saja, biar buat ngelangin masking yang bawaan auto-completenya ini. Oke, karena sudah terlanjur, biarkan saja. Saya pakai user-password. Yang penting kita mengambilnya sama, seperti ini, kayak gini, di sini. Next, kalau sudah diambil, saya mau mencari apakah username yang di input itu ada di database, menggunakan user model where first. Jadi, ini gunanya untuk mencari apakah ada username yang di input user, username yang di input user di dalam sistem. Kalau tidak ada yang ngapain di matching password-nya, itu sudah kegur di filter-nya, di validasi-nya. next, kalau usernya ada, maka kita ambil salt-nya, salt yang ada di database, berdasarkan user itu. Lalu, if user password sama dengan md5 salt password dollar, maka kita simpan session-nya. Session-nya kita simpan dalam bentuk username, jadi kita bisa mereturn current username yang sedang login. lalu id-nya, id user yang sedang login. Lalu role-nya apa? Lalu saya kasih is login true. Nanti ini buat penanda, kalau tidak ada is login true ini berarti tidak ada user yang login. Oke, kita sudah siapkan session-nya. Oh iya, ini kenapa seperti ini? Ini kan kita mengambil salt-nya. Nah, dan password yang kita simpan di database itu, kalau teman-teman kemarin lihat, d-entity-nya, d-entity-nya itu merupakan hasil dari md5 salt yang di-generate secara random, yang setelah itu disimpan di db, ini kan di-encryptkan dengan password-nya, jadi kombinasi dua ini. jadi untuk mengambil lagi password yang di database, ya tinggal karena cuma searah, kita bisa ya ini, kita passing lagi, kita bikin lagi menggunakan salt dan password yang sama. Jadi kalau password-nya benar, dia akan menghasilkan encrypt-an password yang ada di database. Oke, kita lanjut setelah ini. kalau kita sudah siapin objek session-nya, kita ini simpan di session, kita set di session-nya, set data. Nah, ini cara untuk meng-set session. Jadi ini akan disimpan di dalam session. saya mau kasih set flash data success masuk sebagai username. jadi kalau sukses nanti ada itunya, hijau-hijau success-nya. Flash data success masuk sebagai siapa? Saya mau return redirect to base URL sementara ke home slash index aja. Ini kosongan ini, cuma buka layout doang. Ini else nih. Misalnya, ini usernya, password-nya, ini password-nya nggak nge-match sama yang dimasukin, sama hasil encrypt-annya, maka saya mau kasih flash set flash data error isinya password salah. Nah, ini kita kasih ini ya, di dalam urung ini, karena kemarin untuk mendefinisikan error, kita bikinnya kita nge-iterasi. Jadi ini, kalau ini nggak pakai, yang ini pakai ya, kalau mau langsung. Karena biasanya kita kan passing error langsung dari sini. Nah, ini bentuknya udah re. Jadi kita kalau mau langsung nulis ya kayak gini. Oke, next. nah, ini tadi kan else misalnya, ini, username, password-nya, password-nya nggak nge-match. Nah, sekarang kita kasih pesan error jika user yang ketemu. Jika di user sini, nggak diketemukan usernya. Sama kayak gini. Nah, ini kita copy. Saya tambahin else di sini. Place. Kita kasih message user tidak ditemukan. Oke, satu lagi. Ini tadi, nah, ini misalnya ada error di sini. Ini akan kita kasih message. Nah, ini kan if nggak ada error jalanin ini. Kalau ada error, kita kasih else. Kita kasih else isinya ini. Copy, paste. Ininya saya ganti dengan errors dari validation. Nah, ini udah selesai metode login kita. Sekarang kita tes aja di aplikasi kita. Refresh. Oke. Saya mau ngetes pertama kali. Saya mau masukin username password kosong. Login. Ada keluar message-nya. Misalnya, saya cuma ngisi password-nya doang. Login. Sepertinya ada kesalahan. Username field is required. Saya tahu di mana kesalahannya. Karena kita tadi pakai namenya user-username dan user-password. Sedangkan di validation-nya tadi kita kopas. Jadi, nggak ketemu. Kita tambahin user-username dan user-password simpan. Kita balik lagi ke sini. Refresh. Continue. Nah, ini. Jadi, kalau misalnya username doang yang kita isi. Nah, user-password. Apa password-nya, nggak ini? Dia require. Kalau ini doang. Username is require. Jadi, validation-nya berjalan pertama. teruskan kalau dilihat di db-nya, kita cuma punya admin username-nya. Emong ngasih username lain. Maksudnya ngasal login. Nah, user tidak ditemukan. Jadi, saya ketika klik di sini saya kasih dia venditama. Ini saya kasih asal. Dia akan mencari ini di codingan kita tadi di sini. Dia akan mencari apakah ada user ini atau enggak. Kalau ada, lakukan matching password. Kalau enggak ada, keluarin user tidak ditemukan. Login. Nah, sekarang kita mau coba case yang ketiga. Misalnya, username-nya admin. Tapi, password-nya saya asal. Salah password-nya. Ketika login, password salah. Jadi, ada message-nya. Ya, di sini, kan tadi kan saya login-nya pakai admin nih. Pakai admin, itu enggak ada error karena username-password-nya diisi semua, maka ini jalan. Lalu, karena saya admin, ada di DB, maka ini ketemu. Nah, if user ketemu, jalankan ini. Tapi, ketika password-nya di matching, karena saya ngasal, jadi enggak ketemu, lalu mengeluarkan password salah. Oke, sekarang saya mau coba yang benarnya. Username admin, password admin. Saya coba login. di sini, di sini, ada message, sukses, masuk sebagai, coadmin-nya. Ini harusnya titik. Terusnya ada tulisan admin di sini. Saya kembali lagi ya, ke ini, ke out login, saya login lagi, admin, admin. Nah, ini, ada tulisannya nih, jadi sudah tahu siapa, kita masuk sebagai siapa, biar enggak lupa. Tadi di message-nya sini, saya kurang ini, saya salah naruh, harusnya titik, malah saya taruh koma. Oke, kalau ada login, tentu ada log out. Untuk log out, kita buat langsung saja. Ini sederhana, metodenya, public, function, log out, kita hanya perlu, this, session, destroy. Jadi, session yang ada, kita destroy. Lalu kita, redirect ke, base URL, out login. Jadi, setelah log out, kita akan langsung, di redirect ke halaman login. Untuk log out-nya, kita perlu, suatu button, suatu link, untuk di klik. Kalau kayak gini kan, kita gimana log out-nya? Tidak bisa kan? Kita perlu button, saya mau taruh button-nya di sini. Dan, di samping button log out itu, atau di samping link log out itu, akan saya tampilkan, current user-nya siapa, yang sedang login. Oleh karena itu, kita akan buka, mengedit, karena kita mengedit layout, kita akan buka, views layout PHP. Sini. Oh iya teman-teman, ini mau, saya naikin dulu, saya naikkan. Ini kita cut aja. Yang ini ya, yang session, get plus data, get plus data, ini saya cut, PHP-nya aja, ininya gak usah. Saya pindah di, bawahnya body. Kenapa? karena saya mau, menggunakan session di menu, biar session-nya bisa kebaca. Saya mau menggunakan session di sini. Kalau tadi kan sebelumnya di sini. Itu kita, gak kebaca session-nya. Jadi kita pakainya di sini. Kita copy di sini. Lalu ini, nah, ini yang, bawaannya, CI, saya hapus aja. ini saya naikin, biar, kelihatan lebih enak dilihat. Kayak gini. lalu saya mau bikin menu baru. Klik kelas. Kita sama kayak di atasnya aja kelasnya. Cuma, ahref-nya sama dengan, tutup dulu, lockout. Linknya kemana? Linknya ke, out. Lockout. Lalu di sini, saya menampilkan nama user yang sedang login, menggunakan session. Karena tadi kita udah menyimpan session user. Kita bisa langsung, karena kita udah ada session di sini, udah manggil session-nya. kita bisa langsung kayak gini. Untuk menampilkan namanya. Session. Username. Nanti kita akan langsung memanggil ini. Username ini. Kita refresh. Nah, ini udah ada. Lockout. Dalam kurung admin. User yang sedang login. Oke, kita klik lockout. Ada error. call to undefined base URL. Oh, maaf. Ini ada saya salah. Harusnya redirect to base URL. Kita kembali ke controller out php. Nah, ini redirect to dalam kurung baru base URL. Tadi salah di situ. Kita save. Kita cek. Kita refresh. Nah, login. Untuk memastikan, saya mau login sekali lagi menggunakan admin. Lalu saya mau lockout. Nah, udah bener. Oke. Login udah. Lockout udah. Sekarang saya mau bikin register. Untuk register, karena sebelumnya kita udah bikin user grid. Tambah user. Nanti kita banyak kopasnya aja. Oke. Sebenernya sih, kalau mau nggak ribet. Kalau mau nggak ribet, teman-teman bisa menggunakan itu aja sih. Satu view aja. Jadi kita nggak perlu bikin view baru. Tapi di sini saya pisah aja biar nanti kalau stylingnya biar lebih gampang karena saya stylingnya mau bikin kayak gini. Nggak ada labelnya. Kalau yang di user kan ada labelnya datanya username sini, password sini. Tapi kalau mau satuin nggak apa-apa, terserah. Ini saya mau nunjukin gimana kalau beda aja. Oke. Ini register. Isinya apa? Isinya sama. Dari login ini saya kopas aja. Kopas. Saya ganti kontennya aja. Di register. Kalau teman-teman mau bikin layout buat login sama register, terserah. Nggak apa-apa. Ini saya pakai kopas aja biar cepat. Oke. Jadi saya akan langsung bikin form login-nya. Form login-nya isinya apa aja. Nah. Itu kita kopas aja. Kita kopas dari user. Maaf. Dari view user. Create. Nih. Mau kopas aja semuanya ini sampai submit. Nah. Kita copy. Lalu ini jangan lupa yang bawaan login. login. Kita paste langsung. Kita off-write. Ini di. Nah. Biar rapih. Lalu saya mau nambahin placeholder sama kayak di login tadi. Placeholder-nya username. Ini password. password. Saya juga mau nambahin auto-complete new password biar nggak ada auto-complete-nya. Ini placeholder-nya. Repeat password. Ini placeholder-nya nama. Ini placeholder-nya email. Ini placeholder-nya tanggal lahir. Lalu yang ini placeholder-nya alamat. Bawahnya placeholder-nya telepon atau nomor handphone. untuk avatar nggak ada placeholder-nya. Jadi cuma sampai telepon aja. Lalu di bawahnya di login container tadi yang kita sebelumnya login. Saya mau copy paste juga dari sini. Dari form create yang ada di user. Copy paste. Kita rapihkan. Tab sudah rapih. Saya nggak mau pakai form label. Hapus label-nya. Hapus. Hapus. Hapus semua label-nya. kecuali untuk avatar. Avatar ini mau saya kasih strong. Karena kalau mau merubah ini tulisan yang ada di file upload dengan tab input ini agak ribet pakai javascript atau pakai css. jadi saya mau ambil simple-nya aja saya nggak hilangin label-nya. Oke simpan ini biarkan ke user create karena kita mau menggunakan user create untuk method save-nya. Jadi kita nggak bikin baru lagi. Ini ada error error ini kurang koma di telpon. Simpan. Oh iya ketika kita klik ini kita belum bikin ini belum bikin link-nya. Oleh karena itu kita bikin method dulu di out controller kita bikin public function register dimana dia akan meredirect maaf dia akan meretern view register lalu di halaman login halaman login 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 php karena tadi ininya masih pager untuk link register-nya kita kasih link-nya yang benar base url register maaf out counter out method register sudah kalau tidak seperti ini kita cek di browser kita refresh register nah kita sudah masuk ke sini oh iya ini lupa saya kasih judul register di atasnya di kasih h1 register user save refresh nah sudah jadi sudah lebih kelihatan oke kita mau cek lagi mau cek apakah kita bisa nge-save karena kita tadi ini kan nembaknya ke controller user method create yang sudah kita bikin di part 1 sebelumnya kalau kita cek controller user create nah ini kita sudah bikin dari part 1 dulu oke kita mau cek ini mau bikin sub admin paste aja langsung saya buat dummy semua sub admin gmail.com file choose file saya masukin foto saya lagi lalu saya klik submit nah input data berhasil tapi kan kalau orang register biasanya kan dia langsung dibalikin ke halaman login ya nah biar bisa balik ke halaman login saya mau mengedit di controller user method create menggunakan session tadi kita kasih ini kasih if biar dia dibalikin ke halaman login ke fungsi public function create di user kalau sebelumnya cuma return view user create oh iya nanti kita akan ininya kita menggunakan filter aja tadi yang saya maksud adalah karena lebih jelasnya saya langsung masuk ke filter dulu aja untuk editnya ini nanti saya save dulu aja kita langsung masuk ke filter nah apa itu filter filter itu merupakan sesuatu yang dikerjakan sebelum atau setelah suatu controller itu di running jadi misalnya kita mau membuka ini membuka metode method index di controller user jadi kita itu bisa seperti memberikan apa ya sebelum index ini jalankan itu ada before nya ada yang harus dijalankan terlebih dahulu apa nah itu kita bisa definisikan menggunakan before nah kalau after itu apa yang dijalankan setelah controller ini selesai dijalankan jadi setelah selesai itu kita bisa mendefinisikan sesuatu untuk dijalankan kalau satu-satu sebenarnya bisa sih dalam sini tapi kan report nah kita bisa meng-apply nya secara global menggunakan filter oke untuk menggunakan filter saya close semua dulu kita akan bermain di app filters kalau dibuka masih kosongan disini saya akan membuat filter baru dengan nama filter out.php filter out.php ini apa ini nanti akan saya gunakan untuk mengecek apakah seseorang itu login atau enggak ketika mengakses controller tertentu misalnya saya menginginkan indeks php ini diakses oleh orang yang maaf method index ini diakses oleh orang yang sudah login view ini diakses oleh orang yang sudah login nah itu kita bisa menggunakan out ini atau mungkin mendefinisikan mana yang boleh diakses orang yang tidak login itu juga bisa oke sekarang kita bikin filter out out filter kita akan menggunakan namespace nya app filters kalau kita akan use code igniter i nya besar jangan lupa http request interface jadi dia setiap request di bypass sama dia di bypass untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu response interface code igniter filters filter interface saya mau bikin class out implement filter interface di dalamnya ada public function before dalamnya ada request interface request ini di dokumentasi CI4 ada ya tinggal kopas sebenarnya tapi saya mau ngetik satu-satu untuk pertama kali nanti kisahnya kita kopas kalau ada before ini ada after isinya apa isinya sama ditambahin satu di tengah sini response interface response koma jangan lupa nah jadi ini untuk filter out itu kita bisa mendefinisikan apa yang akan dikerjakan sebelum suatu controller dikerjakan atau setelahnya nah disini saya akan pakai yang before nya aja yang after kita biarkan kosong disini if kalau session itu tidak punya is login kita akan mereturn redirect direct to base url out login jadi misalnya ada orang yang belum login nah tadi kalau teman-teman ingat di controller out tadi kalau login kita akan menyimpan session dengan nama islogin ini jadi misalnya kita tidak punya if session ini kan session punya log islogin kalau dikasih kayak gini jadi not kalau session tidak punya islogin ini tidak ada session islogin maka akan di redirect ke out login jadi akan ditendang kembali ke halaman login oke out php sudah kita bikin sekarang kita akan ini mengedit di config filters php biar ini diterapkan di aplikasi kita kita buka config config lalu filters php config filters php untuk meng-apply meng-apply yang kita buat barusan out php disini di config di dalam public alias di paling bawah kita tambahin app kita panggil berdefinisikan yang tadi kita buat barusan class ini jadi kita bikin aliasnya out untuk tadi app filters out class yang kita buat barusan oke untuk setiap controller saya mau pengennya out jadi untuk setiap request untuk setiap metode di controller sebelum dijalankan saya pengennya semuanya login kecuali kecuali kita kasih accept 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 apa out dan user create jadi disini saya menginginkan untuk di aplikasi saya itu semuanya harus login kecuali untuk mengakses controller out dan segala metode dalamnya dan juga controller user metode create kenapa ini saya definisikan disini ini karena metode create tadi kita pakai untuk nge-save biar gak kebanyakan kode oke kita cek aja ya apakah filter kita berhasil saya refresh ini saya langsung mau tembak nah gak bisa kan misalnya saya mau go home langsung gak bisa atau saya langsung ke user gak bisa akan ditendang kemari tapi coba saya login admin admin nah saya bisa mengakses home saya bisa mengakses user tambah user dan sebagainya jadi itu fungsi filter ini ya misalnya user ya ini saya copy url nya lalu saya log out saya paste lagi disini gak bisa masuk karena saya belum login jadi itu fungsi filter nah tadi teman-teman kan register ini kan ini kan register tadi memanggil untuk ketika-ketika klik save ini saya memanggil metode create yang ada di control user nah itu kalau sekarang kita bisa tembak langsung nih nah kayak gini jadi ini nya jelek kan nah tadi yang saya maksud di sebelumnya ini tadi kita meng-overwrite di app controllers user php di create nya ini saya mau kasih if disini biar gak masuk ke situ saya kasih if apa if this session karena tadi itu halaman user itu kan sebenarnya cuma buat admin ya jadi saya disini role if this session role kalau role nya sama dengan admin saya akan mereturn view user create nah jadi akan mereturn yang ada ininya ini karena belum login juga terjadi gak ada namanya tapi kalau misalnya dia bukan bukan admin saya mau mereturnya saya mau mereturnya ke base url out register jadi misalnya ini admin dia langsung user create halaman ini kalau gak ada dia akan ke out register dan bagaimana mendefinisikan admin sama bukan itu di database ini saya refresh dulu karena nambah usernya nah ini ini role nya saya ganti 0 manual ya gantinya nah karena admin cuma 1 saya bikinnya manual jadi disini untuk role admin itu 0 kalau gak 1 user biasa ini tadi namanya aja saya pakai sub admin tapi ini user dia berlakunya oke saya refresh karena saya belum login maka kan dia akan register sini oke kita kembali lagi ke filter sekarang saya mau membuat filter admin nah filter admin ini digunakan untuk membedakan mana admin dan mana user biasa jadi kalau filter out tadi untuk memfilter mana user yang login mana yang gak kalau filter admin ini yang saya buat ini untuk memfilter apakah user yang login itu merupakan admin atau bukan atau user biasa kalau admin admin nanti akan diberikan akses ke menu user karena manajemen user hanya bisa dipakai oleh admin sedangkan kalau menu kalau dia bukan admin dia gak bisa mengakses user dia hanya bisa mengakses forum dimana nanti di episode berikutnya di tutorial berikutnya akan saya jelaskan gimana cara membuat forumnya oke kita bikin dulu filternya namanya filter admin admin.php isinya apa kita copy aja dari filter out php copy paste disini lalu kita akan edit sedikit di filter admin php ini kita tambahin aja if saya hapus dulu if session role nya bukan 0 atau user biasa maka kita redirect ke base url home index jadi segala sesuatu nanti kalau dia bukan admin dan dia mengakses yang harusnya diakses admin dia akan ditendang ke home walaupun dia sudah login kita save sekarang kita akan mengedit filters.php karena yang kita bikin tadi belum di apply jika belum di config disini di filters.php dibawahnya out kita kasih admin isinya apa tentu aja kita mengarahkan ke admin class yang barusan kita buat oke disini kita kasih admin enggak kita kasih disini tapi kita akan taruh di filters disini kalau disini kan jadi out ini di apply di setiap di before setiap request disini nah tapi kalau disini saya pakai url pattern jadi ini admin akan di run before user index jadi user index hanya bisa dijalankan hanya bisa dijalankan oleh admin hanya bisa diakses oleh admin lalu user view lalu user update dan user delete nah ini yang hanya bisa diakses oleh admin user biasa enggak bisa mengakses ini kenapa? karena user ini peruntukannya hanya untuk manajemen user aja dan disini enggak ada create karena create kita gunakan disini kita gunakan di out tapi kata di kita di user tadi kita udah kasih ini jadi enggak masalah kita off-rate sedikit oke jadi user hanya bisa diakses oleh admin bukan user biasa kita tes saya login menggunakan sub admin tadi sub admin itu user biasa role saya login sub admin masuk sebagai sub admin saya disini mau klik menu user tadi karena copy paste kita buka lagi filters admin php kelasnya kita belum ganti jadi admin save kita back kita mau klik user enggak bisa kembali ke home user enggak bisa tapi kalau kita pakai admin kita bisa mengakses user nah bisa jadi udah tau bedanya tadi filter out sama admin apa dan gunanya untuk apa kalau filter out gunanya buat login aja jadi untuk menyeleksi mana yang login mana yang bukan biar user yang bukan itu redirect redirect ke halaman login sedangkan filter admin saya gunakan untuk mengecek mana yang boleh diakses admin mana yang boleh diakses user biasa oke untuk part yang sekarang ini sampai disini dulu semoga bisa diikuti nanti di part setelahnya saya akan menceritakan bagaimana membuat CRUD forumnya bagaimana grid forumnya bagaimana update bagaimana untuk nge-view nya terus list nya kayak apa nanti akan saya jelaskan di tutorial setelah ini jadi pastikan untuk subscribe nyalakan lonceng like dan komen juga boleh di tutorial saya sampai ketemu di tutorial selanjutnya saya dia venditama terima terima kasih